Gak cuman disiksa, dipatahin jari-jarinya, dibunuh. Nah, ternyata uang Brigadir J diambil semua sama Ferdis Sambu. Kejem bener nih. Hai, apa kabar? Kembali lagi di-liet juga apa kabar kalian semua. Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus Brigadir J yang saat ini tuh masih bergulir. Nah, kabar-kabarnya dalam waktu dekat kita bakal tau nih, Putri Candrawat ini bakal ditetapkan sebagai apa nih? Apakah sebagai saksi, atau sebagai korban, korban suaminya yang telah membohonginya, atau sebagai tersangka. Nah, kebunuhan besar mungkin menjadi tersangka ya. Apa aja sih yang let's go mau bahas kali ini? Yang pertama adalah anak atau keluarga dari Irjen Ferdis Sambu. Itu yang kena bully netizen seramai-ramainya, sampai ketahuan dia kuliah di mana, gimana tampangnya, dah kena cyberbullying lah. Lalu ada uang dari Brigadir J yang diambil ternyata. Ini kejem banget ya. Karena ada transaksi setelah beliau meninggal. Orang meninggal? Masih bisa kirim duit, tak? Tanpa berlama-lama, let's go aja kita bahas. Yang pertama, let's go mau bahas tentang anak atau keluarga dari Ferdis Sambu. Nah, jadi pihak keluarga Ferdis Sambu ini meminta agar para netizen itu men-stop bully anaknya. Kenapa? Karena diketahui anaknya, nih nih foto keluarganya. Nah, mereka punya beberapa anak ya. Dan anak yang paling besar, itu katanya hobinya sama kayak mamanya. Apakah selingkuh? Iya! Bukan. Hobinya itu ternyata berfoya-foya gitu. Kenapa bisa hobinya berfoya-foya? Karena punya uang. Dari mana uangnya? Apa dari Bandar Judi 303? Nah, ini nggak tahu ya. Mungkin seorang jenderal kan punya uang banyak ya. Jadi, hobinya memang hidup glamor lah. Anak-anaknya ini diminta untuk para netizen itu nggak membullying ya. Jadi, kemarin data pribadi dari anak-anaknya, Ibu Putri Tendrawati sama Ferdis Samboni, kesebar dia kuliah di mana, dan sekolah di mana, bla 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 gitu. Akhirnya, para netizen itu juga pasti udah tahu Instagramnya apa. Mau Lizko kasih tahu nggak? Nah, jangan ya. Nanti Lizko kena pencemaran data pribadi gitu. Kalian cari tahu aja, pasti dapet kok di Google. Bully-bullying. Nah, ini sebenarnya sanksi sosial ya. Dibilang membullying keluarganya, Ferdis Samboni dan anak-anaknya itu tindakan yang salah menurut Lizko. Tapi, karena kita tidak bisa beli bapaknya. Gimana kalau hukuman tambahan untuk Pak Ferdis Samboni ya? Jadinya kan supaya bisa melindungi keluarganya. Jadi, mungkin ada satu hari, sejam atau dua jam. Hukuman dari Pak Ferdis Samboni ini adalah masuk ke ruangan. Dan dibacakan head-head comment di sosial media untuk Pak Ferdis Samboni. Contoh, misalnya Pak Ferdis Samboni ini ada hukuman dari netizen. Kita lihat, dibuka Instagramnya Pak Ferdis Samboni. Akunnya, terus kita lihat di komen pertama. Ada komentar tentang Pak Ferdis Samboni siap mendengarkan 100 komentar dari netizen. Nah, ini jadi netizen itu membullyingnya ke Ferdis Samboni aja. Kalau memang diperbolehkan ya. Ini jadi kan hukuman sosial gitu. Jadinya kepolisian bilang, Kalian tidak boleh membuli lagi keluarga Ferdis Samboni kalau kalian mau membuli Ferdis Samboni. Langsung aja ke Instagramnya. Nanti akan dibacakan 100 komentar pertama dengan bulian terpedas. Nanti kadang-kadang bisa jadi. Karena apa? Karena kan yang kita tahu bahwa ketahanan ini, tersangka itu kan nggak bisa main HP ya? Dan nggak sempat mungkin waktunya buat ngecek sosial media. Dan mungkin netizen atau warganet yang geram, ingin meluapkan kemarahannya, kemana lagi? Kalau nyerang ke tersangkanya, tersangkanya nggak main HP. Ya pasti nyerang ke keluarganya ya. Karena cara menyakiti orang, itu adalah dengan menyakiti keluarganya. Yang biasanya orang-orang jahat lakukan ya. Tapi let's go tidak melakukan hal itu. Let's go tidak orang jahat. Nah menurut kalian gimana nih? Apa perlu nggak sesi seperti ini supaya tidak kena kasus bullying ke keluarganya ya? Nah lalu ternyata kisah baru dari Baradae. Baradae ini sempat lakukan hal yang di luar kepala ya. Karena takut sama Ferdis Samboni. Nah apa yang sih dilakukan Baradae ini? Ternyata Baradae ini setelah dirinya jadi tersangkai atau melakukan tindakan kejam terhadap seniornya, itu tuh dia meminta keluarganya bahkan tunangannya untuk mengganti nomor telepon gitu. Jadi dia meminta keluarganya dan tunangannya untuk mengganti nomor telepon. Ini supaya apa? Supaya keluarganya dan tunangannya tuh nggak bisa terlacak sama anak-anak buah dari Pak Ferdi Samboni. Nah ini takut banget kan? Berarti Baradae aja tahu kekuasaan Ferdi Samboni atau anak buah Ferdi Samboni yang sangat banyak gitu. Bahkan keluarga dari Baradae ini sempat ditawarin sama pihak Ferdi Samboni untuk tinggal di sebuah rumah atau di rumah yang dikontrakan. Mungkin iming-imingnya. Kamu sama keluarga sekarang tenang aja. Kamu jangan panik setelah kamu menghabisi seniormu. Sebagai tanda saya diberbaik hati ya, saya sewain apartment di Agung Podomoro Group, lantai paling atas yang senin harga naik. Itu keluarga kamu bisa tinggal di sana. Jadi dapet ke fasilitas mewah. Nah, tapi di sini Baradae menolak mentah-mentah hal tersebut. Kenapa? Takut ya. Takutnya ini jadi akal-akalan bagi Ferdi Samboni untuk bisa memata-matai keluarga Baradae. Nah, ini kan juga bisa jadi ancaman ya. Tiba-tiba kalau misalnya Baradae ini kecepelusan ngomong, kamu jangan macem-macem. Kamu mungkin takut sama saya, tapi kamu mau keluargamu kita sikat semuanya. Nah, bisa jadi. Ini yang Baradae lakukan ya. Dia menolak semua fasilitas dari Ferdi Samboni untuk keluarganya. Jadinya dia pengen keluarganya aman gitu. Nah, karena waktu itu kekhawatiran dari Baradae ini tercium ya sama Tim Sus. Makanya Tim Sus ini memeriksa si Ferdi Samboni. Setelah dilakukan pemeriksaan, Nah, tertangkaplah si Ferdi Samboni ini dijadikan tersangka. Setelah Ferdi Samboni jadi tersangka, baru berani Baradae ini mengungkapkan dan menceritakan hal-hal yang sebenarnya terjadi gitu. Supaya make sure ini pelaku utamanya nih ditangkap dulu pak, nanti baru saya berani cerita. Kalau sekarang saya cerita, sebelum ketangkap, keluarga saya udah sikat duluan ini. Sudah hilang duluan. Di sana baru cerita ya bahwa Baradae ini disuruh sama Ferdi Samboni. Di situ baru dibuatin BAP-nya. Nah, udah janji gitu. Udah deal lah. Memang seberapa hebat si Ferdi Samboni ini. Bahkan, Mahfud MD aja itu bilang dia tuh Jenderal 2. Tapi kekuasaannya tuh kayak Jenderal Bintang 5 gitu loh. Karena apa? Karena dia bisa punya ajudan itu, ajudan terbanyak kayaknya yang dimiliki oleh Ferdi Samboni gitu. Karena, menurut Mahfud MD ya, Kadif Profam itu kekuasannya sangat besar. Dia tuh bisa membuat aturan, memeriksa, menghukum, bahkan mengeksekusi. Nah, itu kayaknya Kadif Profam ini banyak banget hal yang bisa dilakukan walaupun dia cuma Jenderal Bintang 2. Makanya Mahfud MD bilang, ini kayaknya dia Jenderal Bintang 2, tapi sosokan banget nih, sampai Jenderal Bintang 5 kekuasaannya gitu. Dan memang terbukti ya, dia bisa kemarin, waktu dia ada kasus berkadi diri, dia bisa menghilangkan CCTV, bisa membuat skenario, bisa menutup portal, walaupun Satpamnya dibayar cuma Rp150.000. Miskin! Miskin sangga! Nah, bisa menyuruh ajutannya buat menembak Brigadir J, juga bisa menghack, menghilangkan ponsel-ponsel, atau bukti-bukti yang dipunyai Brigadir J. Nah, ini nih, super power banget nih, kayak yang dimiliki sama Freddy Sambo ya, sama Irjen di ProPam ini gitu. Dan yang parahnya lagi, nggak cuma disikat habis, disiksa, dibunuh, dia juga ngambil duit gitu. Disini Pak Kamarudin Simanjuntak ya, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, itu melaporkan Freddy Sambo sama Putri Chandrawati. Karena apa? Karena diduga melakukan pencurian uang, nah, dan menghilangkan aset-aset dari Brigadir J. Aset-aset Brigadir J itu ada HP, laptop ROG, ATM di empat bank gitu. Nah, semuanya tuh kayaknya diambil alis sama Freddy Sambo, menurut keterangan Kamarudin Simanjuntak. Ternyata ada aktivitas pemindahan dana, itu sebesar Rp200 juta. Gila ini, lumayan besar ya Rp200 juta ya, karena lalu gak punya uang segitu. Ini selain pencurian, ini juga bisa masuk ke tindakan pencucian uang gitu. Ini nih, sudah ditemukan buktinya sama pihak Kamarudin, itu terjadi pada tanggal 11 Juli 2022. Nah, kaget kan? Transaksi ini ditemukan 3 hari setelah adanya penembakan di rumah Freddy Sambo. Nah, emang bisa orang meninggal transaksi duit? Nah, itu yang dipertanyakan sama pihak Kamarudin Simanjuntak. Untung dicek sama keluarganya nih ya, aset-aset dari Brigadir J ini. Ternyata rekening ini tuh gak langsung ke rekening Freddy Sambo ya, di transfernya. Cuman, melainkan dimasukin ke rekeningnya Bripka RR, itu salah satu tersangka. Nah, ini, si RR ini, kena pasal juga nih, gara-gara akal-akalan si Sambo. Gak mau langsung ke transfer kereningnya Sambo ya, rekening ajudan lainnya. Udah kena penganean, pembunuhan berencana, sekarang kena tindakan pencucian uang. Nah, gara-gara siapa? Gara-gara kamu ikutin perintah atasan. Lah, lah, lah. Bahkan Kamarudin Simanjuntak bilang, coba kamu pereksa deh sekarang PPATK. Itu, pereksa seluruh ajudan sama anak buahnya Ferdi Sambo. Karena disinyalir, ada aliran dana 600 miliar ya. Ini, ini murah banget! 1 miliar? Wah, murah banget! Sampai 1 triliun di antara Ferdi Sambo sama para ajudannya. Gila nih, ini kan jadi mengacat kita sama kode 303 yang Diolipa bilang tentang bandar judi. Apakah memang benar? Ada transferan-transferan uang keamanan ke Ferdi Sambo ya? Karena, emangnya, ini ya, sebegitu besarnya uang dari seorang irjen ya, jenderal polisi sampai 600 miliar atau 1 triliun gitu. Ini harus diselidiki juga oleh PPATK ya. Ini nih, jadinya semua yang diucapkan Diolipa itu tadinya gak percaya, Let's Goh gak percaya bahwa dia bilang ada biseksual, ada bandar judi, narkoba, dan lain-lain. Nah, sekarang ngelihatin uang segitu banyak, bisa jadi bener deh. Gak tau ya bener atau gak, tapi karena kemungkinan jadi bisa jadi. Apalagi ada beberapa warganet bilang bahwa Ferdi Sambo ini cemburu ya sama Brigadir J, bukannya. Karena Brigadir J mau menikah, itu kan asumsi yang sangat liar sekali, tapi takut-takutnya bisa jadi. Diolipa bilang bahwa salah satu Kapolimah sedepan itu biseksual. Jangan sampai bisa hancur negara kita. Kalau Kapolimah biseksual, itu kenapa? Karena gak cuman cewek aja yang disikat, cowok juga bisa disikat. Pede banget dia bisa bilang bahwa ada uang-uang ratusan miliar yang mengalir di Ferdi Sambo. Tadinya gak percaya, Let's Goh, tapi ketika ada bukti-bukti baru, kayaknya bisa jadi ya. Jadi gimana sih menurut kalian tentang kasus ini? Coba komen aja di bawah, kita diskusi sama-sama. Pertanyaan Let's Goh, satu, apakah ini memungkinkan untuk Ferdi Sambo ada bukti-bukti baru tentang biseksualnya? Lalu yang kedua, Putri Cenderawati ini akan dihukum seperti apa nih? Kalaupun jadi tersangka, karena dia ikut lakon, ikut memerankan permainan atau skenario dan skrip dari sang suami, itu bakal dapat hukuman seperti apa? Lalu apakah harta-harta dari Ferdi Sambo akan disita ke polisian atau kasih aja itu keluarganya Brigadir Jena? Ini gak tau ya. Putri Cenderawati waktu press conference-nya dia bilang, minta maaf dan saya mencintai suami saya apa adanya dan juga bilang bahwa saya memaafkan segala perbuatan yang telah terjadi pada keluarga saya. Nah ini kan kalau ini, kalau pernyataan ini kita gabungin sama biseksual atau gay, ini kan agak-agak nyambung ya karena saya mencintai suami saya apa adanya walaupun suami saya tidak mencintai saya atau mencintai wanita dan orang dan pria lain nah ini bisa jadi kaget kan? Atau dia bisa bilang saya memaafkan segala perlakuan yang diberikan oleh yang dilakukan sama keluarga saya kalau ini digabungin sama biseksual yang mana suami saya main juga sama ajudannya bisa jadi nih jadi omongan Putri Cenderawati yang dulu yang penuh misteri kalau digabung di hubung-hubungin dicocokologi sama Deolipa ini bisa kemungkinannya bisa ada tapi kecil menurut kalian gimana tentang kasus ini? coba komen aja di bawah makasih banyak yang udah nonton kalau kalian pengen nonton kasus Brigadier G tonton aja di playlistnya Let's Go ada kasus Brigadier G semua yang Let's Go omongin disini adalah sumbernya dari media online yang media online ini bersumber pada pihak-pihak atau ekspert-ekspert yang masuk dalam kasusnya Brigadier G ada kuasa hukum ada tersangka ada korban pernyata-pernyataan dari seluruh pihak ekspert yang ada dalam kasus ini thank you banget yang udah nonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi bye misteri makna tapi sopan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax